Semua orang pasti tau kan dengan asal mula Peter Parker mendapatkan kekuatannya, seekor laba-laba radioaktif menggigit Parker. Ternyata ada yang menyaksikan ini dan mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang sama seperti Peter Parker dari laba-laba yang sama. Ini dia kisahnya. Carl King merupakan seorang yang sangat iri dengan kehidupan Peter Parker atau Spider-Man. Dia iri dengan kekuatan super yang dimiliki oleh Peter Parker. Dia iri dengan petualangan Peter Parker sebagai Spider-Man. Dia iri dengan segala macam supervillain yang dilawan dan dikalahkan oleh Spider-Man. Beginilah awal cerita dari Carl King. Ceritanya tentu saja berkaitan dengan Peter Parker. Carl ternyata merupakan saksi saat Peter Parker digigit oleh seekor laba-laba radioaktif yang merubah hidup serta tubuh Peter Parker. Laba-laba yang membuat Peter Parker menjadi Spider-Man. Dia mengikuti kemanapun Parker pergi setelah itu. Dia juga sempat melihat Parker memanjat gedung dengan kekuatannya. Dia mengawasi kegiatan Parker di rumah Bibi May dengan sebuah teropong. Dia melihat Parker keluar masuk kamarnya melalui jendela dengan mengenakan kostum Spider-Man. Sedikit kilas balik, Carl King merupakan perundung Peter Parker saat masih kecil. Dia pernah mengikat Parker di sebuah tiang dan melemparinya berulang kali dengan futbol. Sambil melempar, dia juga mengatakan bahwa ini adalah perintah Bibi May. Secara bersamaan, Carl menyiksa fisik dan batin Parker saat kecil. Tapi itu bukan hal terburuk yang pernah dilakukan oleh Carl kepada Parker. Dia pernah memasukkan kepala Parker ke dalam kloset. Ya, kita majukan lagi ceritanya ke depan. Jadi, dia adalah saksi saat Peter Parker digigit oleh laba-laba radioaktif dan mendapatkan kekuatan yang menakjubkan dari laba-laba tersebut. Carl mencari laba-laba yang menggigit Parker. Dia menemukan laba-laba tersebut, namun sudah dalam keadaan mati dan sudah nggak bisa menggigit dirinya lagi. Tidak kehabisan akal, Carl memakan laba-laba radioaktif tersebut dan berharap mendapatkan kekuatan yang serupa dengan Peter Parker. Beberapa hari setelah dia mengkonsumsi laba-laba tersebut, tidak ada yang berubah dari hidup Carl King. Namun, pada suatu pagi, sebuah perubahan dia lihat dicermin. Dan korban pertama sejak hidupnya berubah tersebut adalah ibunya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas kemampuan dari Carl King atau yang sekarang dikenal sebagai The Thousand. Kemampuan utama dari Carl King atau The Thousand ini adalah mengambil alih tubuh manusia. Dia sekarang berwujud laba-laba sejak dia memakan laba-laba radioaktif. Dia sebenarnya nggak cuma satu laba-laba, melainkan semua laba-laba yang terlihat di sini. Namun, tubuh utamanya adalah yang paling besar. Jadi, untuk mengambil alih tubuh seseorang, dia tentu saja harus mendekati korbannya. Dia lalu masuk ke dalam tubuh korban melalui mulut korban. Dalam proses pengambil alih tubuh ini, korbannya akan mati. Semua laba-laba tadi, baik yang besar maupun yang kecil, akan mengikuti laba-laba utamanya dan masuk ke dalam tubuh korban. Dan dengan begitu, maka proses pengambil alih tubuh manusia ini selesai. Dan Carl King dapat menggunakan tubuh ini untuk hidup dan menyamar. Carl King pernah mengambil tubuh seorang wanita yang bernama Jess Patton. Patton ini merupakan rekan kerja Peter Parker di Daily Bugle. Saat menggunakan tubuh Jess Patton, dia berbincang dengan Peter Parker yang berarti bahwa saat dia berbicara, suara tubuh yang dia ambillah yang keluar. Spider Sense milik Peter Parker juga tidak menganggap Carl King sebagai berahaya. Ini yang membuat Parker lengah. Saat Carl King meninggalkan sebuah tubuh dan mengambil alih tubuh baru, tubuh lamanya akan hanya menyisakan kulit. Ini karena Carl memakan habis segala isi tubuh dari korbannya. Karena tubuh manusia ini hanyalah sesuatu yang dia tumpangi, ya nggak ngaruh apa-apa ke Carl King saat tubuh manusianya rusak. Saat dia mencoba mengambil alih tubuh Jess Patton, dia disiram dengan sebuah paper spray ke matanya. Namun ini tidak berdampak apa-apa ke dirinya karena ini bukan tubuhnya yang sebenarnya. Dia dapat membuat Peter Parker pingsan tidak berdaya dengan gigitannya yang mengandung racun. Ya itu dia kekuatannya. Carl King atau The Thousand ini di kontinuitas Marvel Universe sudah mati. Carl King mati saat dia mencoba untuk menyerang Spider-Man dan malah memukul sebuah sumber listrik yang langsung menyetrumnya. Listrik bertegangan tinggi ini langsung meleburkan tubuh manusia serta tubuh laba-laba Carl King. Dan dengan begitu berakhirlah teror sang manusia laba-laba. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada satu laba-laba yang masih selamat. Dan hanya perlu satu laba-laba untuk Carl King berkembang kembali dan mengancam hidup Peter Parker lagi. Sayang sekali dia diinjak. Orang yang nggak lihat ketika sedang berjalan tanpa sengaja menginjak dan mengakhiri cerita Carl King selamanya. Ya, mati deh. Cek channel saya untuk pembahasan-pembahasan dari karakter-karakter Marvel lainnya. Cek playlist berikut untuk langsung menonton video-video lainnya. Terima kasih.